Proklamasi Kemerdekaan Israel Jumat 5 Iyar atau 14 Mei 1948 sore, seluruh tamu datang ke gedung Museum Tel Aviv di Rothschild Boulevard 16. Para tamu diminta merahasiakan tujuan kedatangan mereka, Deklarasi Kemerdekaan Israel. Namun saat tiba, setengah kota sudah menunggu mereka. Sekitar jam 4 sore, 2 jam sebelum Shabbat dimulai, David Ben-Gurion tiba di lokasi. Seluruh hidupnya adalah perjalanan untuk mencapai momen ini. Seluruh hidupnya adalah perjalanan untuk mencapai momen dan mencapai momen dan mencapai momen dan mencapai momen. Mereka memperkenai setengah yang mencapai momen dan mencapai momen dan mencapai momen dan mencapai momen dan mencapai poling. selamat menikmati selamat menikmati 74 tahun lalu itulah kisah nyata keajaiban masih terjadi Israel masih eksis dan makin luar biasa mari ikuti sejarah Israel bersama fakta Israel agar tidak buta sejarah salam damai dari fakta Israel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati